Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kebanyakan Hari ini kita berada di lokasi Pembangunan Jembatan kelima Pendering Ini progres kita memantap progres Pembangunannya Dan bisa kita lihat Sama Karena ini ramai ya Karena ada kerja bakti untuk pengisian Siap Oke kita lihat bersama ya Masyarakat sekitar Kebun ya Sedang kerja bakti ya Mengisi tanah Di Jembatan Ya hadir disini Gurahnya rongkopnya Bapak Amur Dhani kasih telah kebun Luan rongkop Ya Sia Sampai ke Jokowi Sampai ke Jokowi Sampai ke Jokowi Sampai ke Jokowi Berbincang dengan Bapak Amstu Palen Warga ya Boleh katakan sayapnya ya Oh sayap itu Jembatan ya Warga Secara gutaroyong Yang membantu Sehingga Sudah terisi ya Ini masih kosong ya Di buah Tenahannya Tinggi ya Ya warga Untuk menghimpun Badan Jembatan ya Yang menghimpun Jembatan utama Ya Masa kita lihat ke sana Ini masyarakat Kebakti ya Membuat tanah Untuk menghimpun Jembatan ya Di jembatan kelima Dipandering Bantuan Tim sosial Bakmi Loncap ya Kita lihat Kita sudah 80% ya Dan Pak Lura Menyerongkop Bapak Taya Esa Sedang meninjau Pengerjaan Memantau Pengerjaan Pembangunan ya Jembatan kelima Yang disumah Bakmi Loncap Sentral Jagung ya Jadi kita bisa Tentunya mereka Selama ini Kalau mengikuti Apa Informasi dari kita Dari Tanam TV Tentunya Dari Jembatan kayu ya Dan itu pun sudah Sudah rusak ya Dan itu Dimana Sekarang Masyarakat Bisa membawa Baham bertanam Bercocok tanam Dan Dan yang panen Bisa Memanfaatkan Kepatan ini Dan sangat Bermanfaat sekali Oke Terima kasih Tim sosial Bakmi Loncap Ya Kami bang Untuk masyarakat Pengering Di RT6 Kelurah Nyerongkop Terima kasih Terima kasih Bangun-bangun Terima kasih Kalian Menimbul Jika ini Diinformasikan Akan Dibuat GUT Secara mandiri Jadi akan dibuka Jalannya Terlebih 23 meter Terima kasih Sekalian Sekalian Kita Sampaikan juga Bahwa disini Pasyarakat Selain Apa Sambil Membuat jembatan Ini membuat Badan jalan Yang Diperuntukkan Untuk Akses Kalau selama ini Kan Jalannya Setapak Jadi ini Dipatenkan Dipatenkan Jalannya Sampai Menuju Kebun Nah Ketika dibuka Sahabat Sekalian Ini Jalan besar Ketika nanti Mau dibangun oleh Pemerintah Atau Pihak ketiga Pihak swasta Badan jalan Sudah ada Dan Tentunya Manfaatnya Sangat Sangat Akan dirasakan Oleh Warga Di RT6 Atau Pemilik Kebun Yang ada Di Lokasi Sangat Membatu Bisa Bermanfaat Ketika Ada Jalan Akses Jalan Ini Akan Dibangun Untuk Membau Ya Kucu Tanam Untuk Untuk Memanen Yang Lebih Bermudah Lebih Mudah Ya Jalan Jalan Tani Saya Bersama Cukup Besar Ya Ukuran Berapa Meter Pak 2 2 Meter Ya Ini Mantap Ukurannya Ini Oke sama sekalian Kita lihat Bersama Ini lokasi yang dibuat jalan oleh keluarga Sekarang-sekala selalu dibuat jembatan Akan dijumpa jalan ya Jalan istatang ini Jalan ini Ya semakin lebar ya Mungkin selama ini hanya setapet saja Ini akan dibuat 2 meter ya Nah kita lihat Perhatikan juga view-nya Ini view-nya Pemandangan kelebihan di Nyerangkut Ini adalah view gunung yang Sebenarnya ini salah satu khas ya Saya tarik Oke Pak Nugah dan kita warga Tentang-tentang Kemudian kita orang di Tentang-tentang Tentang 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 Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak karena sudah membantu kelompok tani yang ada di sini yang RT-6 maupun R-4. Kecamatan Singkawang Timur, khususnya Kampung Pendaring. Jadi kami di sini banyak-banyak kita buka kelompok tani, sudah dibikinkan jembatan yang sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk petani-petani di sini. Karena di sini mayoritasnya penanam jagung, kekepun karet, dan bisa dilihat sendiri di sana lahannya sangat luas sekali. Berapa hektare ini? Ya diperkirakan di sini sekitar empat puluhan lebih hektare yang tergarap, yang sudah ditanami. Jadi dengan adanya jembatan ini sangat membantu masyarakat untuk pengangkutan segala hasil panen, pemukukan untuk membawa traktor dan alat-alat pertanian lainnya. Selama ini warga menggunakan akses jalan yang dari jembatan kayu. Nah di samping itu juga Pak, nah tawan-tawan dari kelompok tani, sekarang sudah berhati-hati pada jalan. Ya harapan pada jalan sudah diperhatikan, kita juga bisa diperhatikan, kita juga bisa diperhatikan, supaya keuangan, 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 keuangan. Karena pertarik ini adalah satu, dan hasil, keuangan, keuangan terbesar lagi. Terima kasih. 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 kita pelihara kalau ngarep soal ngarep saudara masyarakat Tentang mungkin lah barang-barang jadi dengan mereka tetap betong-betong lagi ada peningkatannya lagi tuh gimana pada jalan yang yang diharapkan bisa apa-apa yang bercepat harusnya nolong-nolong kekasih panggung kita usah mereka diangkotannya kan ini yang luar biasa nih karena jadi menunjukkan lah ya kemarin sayangkannya jaringan kawan-kawan di jadung kita menganggap ada yang ada kerja-kerja karena bisa meningkat Hai meningkat tarif hidup ya ya bisa menghapalkan anak bisa menghidupkan rumah dan hal-hal lainlah jelas ya ada yang berlaku-laku kita doronglah untuk apa-apa apalah itu yang jelas saya sudah jalanlah kami juga tetap menyebabkan ini kita bisa berkaitan saya pun baik-baik kita ya kita memang sudah ada caranya ada yang benar-benar ini ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton